Assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun berada ketemu lagi sama channel Sebatang Pohon Nah di video kali ini gue akan coba compare jam tangan dari merek Skimei dan Casio Oke, pengen tau gimana serunya? Kita langsung simak aja video berikut Oke guys, disini udah ada 2 jam tangan Dimana sebelah kiri gue ini jam tangan dari Skimei tipenya 1123 Dan di sebelah kanan gue ini jam tangan Casio tipenya A158W Dimana keduanya punya bentuk fisik yang sangat identik atau sangat mirip Kayak gak ada yang dibuang sama sekali dari keduanya nih Dari mulai bagian dial, tombol, terus untuk penempatan hari, penempatan tanggal, jam, menit Detik-detik, ini semuanya tuh sama persis Nah disini gue akan coba compare atau versus Jadi satu persatu akan kita kupas tuntas guys Oke, kita langsung masuk di poin pertama aja yuk Nah di poin pertama gue akan bahas masalah brandnya Dimana sebagian besar orang pasti akan lebih mengenal Casio dibandingkan dengan Skimei Bukannya gue rasis sih, tapi emang Casio namanya jauh lebih besar dan lebih dulu dibanding dengan Skimei Tapi biar gimana pun, Skimei tetaplah tidak bisa kita remehkan Kenapa? Karena dia berani pakai nama sendiri dibanding dengan mencap nama orang lain atau bikin seri-seri KW dari Seperti seri Casio, seri Seiko, dia lebih milih pakai seri sendiri Tapi untuk di sisi brand pastinya gue akan lebih milih Casio ya Jadi di poin pertama ini Casio kemenangnya Taraaaan, Casio, Casio, Casio Dan di poin kedua ini gue mau masuk ke masalah harga Pada saat gue beli Skimei tipe 1123 ini, gue dapat harga 100 ribuan Gue gak mau nyebutin detailnya, karena pastinya setiap seller itu menjual harganya beda-beda Ingat ya, Skimei 100 ribuan dan Casio waktu gue beli itu harganya 200 ribuan Jadi untuk harga, Skimei ini setengahnya dari Casio Beli 1 Casio, dapet 2 Skimei Jadi untuk harga, gue rasa sih lebih ekonomis kalo lo beli Skimei Jadi untuk masalah harga, gue menang Skimei Yeeeeh, menang lo Masuk di poin ketiga, gue bahas masalah material Dimana Casio seri A158W ini menggunakan material full stainless steel Dari mulai case-nya Case depan, case belakang, terus strap bracelet-nya semuanya stainless steel Disini ada tercantum stainless steel Kemudian untuk Skimei tipe 1123 juga disini full stainless steel sama Dari mulai bagian case depan, case belakang, kemudian bracelet Dia full stainless steel Disini juga ada tulisannya stainless steel Jadi untuk poin ketiga ini, masalah material Kedua jam tangan ini, gue anggap draw Satu poin untuk Skimei, satu poin untuk Casio Tos dulu Masuk di poin keempat, kita bahas bagian display-nya Kalau kita perhatikan baik-baik Dilihat dari depan, keduanya sama-sama bersih layarnya ya Tapi ketika kita sudah lihat dari samping, seperti ini Nah, kalian yang di rumah bisa lihat Display Skimei itu terlihat ada LED yang harusnya tidak nyala itu terlihat berbayang Jadi kayak angka 8 semua disini tulisannya Kalau di Casio, bersih walaupun terlihat dari samping kayak gini Dia tetap bersih Dilihat dari bawah Tetap Skimei ada bayangan-bayangan tipis dari angka LED yang tidak menyala Jadi pada bagian display, Casio lebih bersih Angkanya lebih terlihat jelas Karena dia tidak menampilkan bayangan-bayangan apapun Apalagi bayangan masa lalu Jadi kali ini poin 4 dimenangkan oleh Casio pastinya Selamat Oke next, masuk ke poin 5 Yaitu kita akan compare fitur Disini gue sudah persiapkan tombol kiri bawah Casio tombol kiri bawah Skimei tombol kiri bawah ini untuk mengganti fiturnya Kita lihat, 1, 2, 3 Fitur alarm 1, 2, 3 Fitur stopwatch Fitur 2, 3 Dan sudah, sudah tidak ada lagi Fiturnya cuma stopwatch sama alarm Jadi kedua jam tangan ini Skimei dan Casio memiliki fitur yang sama Yaitu alarm dan stopwatch Jadi berbagi poin Satu poin untuk Skimei, satu poin untuk Casio Tos lagi Tos Poin yang ke-6 Yaitu masuk ke fitur water resistance Dimana Skimei dan Casio memiliki water resistance yang ternyata sama Yaitu 3 atmosphere Atau 3 atm atau 30 meter disini Walaupun tidak tercantum disini Tiga atm Tapi di spesifikasinya Casio seri A158W ini sudah water resistance sebesar 3 atm Jadi Lagi-lagi keduanya memperoleh poin yang sama Yaitu Satu Satu Tos Di poin ke-7 ini Kita akan bahas tentang ketebalan Lihat Ketebalan dari Skimei Itu tebalnya 9mm Sementara di Casio itu tebalnya cuma 8,2mm Disini bisa kalian lihat Yang Skimei itu terlihat lebih cembung belakangnya Sementara yang di Casio itu terlihat lebih ramping Lebih tipis Tuh Iya kan Jadi Untuk Poin ini Kalian lebih suka yang tipis atau yang tebal Kalau gue sih menurut gue Tipis itu lebih efisien dan Crispy ya kalau tipis Jadi untuk Poin ke-7 ini Gue lebih Menjagokan Casio Karena mempunyai desain yang lebih ramping Sorry ya Skimei Oke dan masuk ke poin terakhir yaitu poin 8 Setidaknya penggemar Skimei bisa sedikit berbangga Karena gue akan bahas masalah lighting dari kedua jam tangan ini Yuk kita coba matikan lampu Ini lighting dari Casio Dan sementara ini lighting dari Skimei tipe 1123 Secara lighting Casio Menurut gue sih enggak banget karena dia cuma ada kayak center gitu ya Klasik banget Dan itu cuma Menerangi bagian sebelah kiri Bagian sebelah kanannya Enggak bisa di Enggak bisa kelihatan gitu Kalau untuk Skimei itu Perfect banget Backlight ya Jadi semuanya layarnya itu nyala Semuanya tampak Tampak jelas banget angka-angkanya Oke lampu nyalain lagi Nah jadi untuk poin terakhir ini Hidup Skimei Dan inilah skor akhir dari 8 poin yang kita lombakan tadi Nah guys jadi hasil dari compare yang udah kita lakukan tadi Gue bisa narik kesimpulan Bahwa Casio Casio dia unggul dalam sisi brandednya Atau dalam nama besarnya Dia udah oke lah dia menang lah Tapi untuk segi fitur Segi kualitas Skimei enggak kalah Malah dalam beberapa hal Kayak contohnya lighting Skimei jauh lebih bagus daripada Casio Tapi memang untuk Pilihan kembali lagi sama kalian Dan mau pilih Casio boleh Mau pilih Skimei boleh Semua tinggal tergantung sama kebutuhan dan minat kalian Kalau kalian pengen jam tangan yang branded Kalian beli Casio Dengan harga yang lebih mahal Tapi kalau cuma sekedar untuk melengkapi fashion kalian Dengan kualitas yang sama Atau mungkin hampir sama tepatnya Gue lebih memilih Gue lebih memilih Video ini Biar video ini bisa bermanfaat Buat orang lain Oke terima kasih Gue Cacung Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati